Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terup to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting bagi sahabat semua jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terup to date mengenai Ayu Ting Ting informasi pertama disini datang dari akun Instagram MomAiTing disini MomAiTing memposting foto dan video ayah yang seneng banget nonton Ayu Ting Ting di acara BronisTV gak pernah absen seorang ayah liatin wajah anak tercintanya ada di layar TV seluruh Indonesia betapa bangganya Ayu Ting Ting melihat Neng Ayu Ting Ting berada di layar kaca setiap hari pokoknya ya Ayu Ting Ting pasti pantengin terus acara-acara Ayu Ting Ting dilansir dari akun Instagram MomAiTing penonton setiap Bronis Ayah Rojak love you Ayah Rojak memang super duper ya kalau soal anak selalu didukung dari lintang 3138 gak pernah bosen nonton Ayu di TV selalu tungguin love you love you untuk Ayu Ting Ting Ayah Rojak dan Umi Kulku serta dari Rina Ashhani si cantik Lilit Madesari sehat-sehat ya Ibu sama Ayah love you dari TD25 Cirebon kesayangan keluarga Derojak Aiting Ting 92 kemudian juga dari AD Irma 17 Ayah dan Ibu pasti bangga banget penuh cinta untuk Ayah dan Ibu Umi Kulsu dan terlihat disini ya kebanggaan terpancar dari raut wajah sang Ayah karena melihat anak tercintanya ada di layar televisi yang memang setiap hari selalu tayang dan disini adalah kebersamaan Ayah Titing bersama Iis Dahlia di acara Bronis TV kemarin disini ada Mama Iis selain Mama Iis juga disini ada bintang tamu yang lain disini juga ada cocah Iaman Sen hadir di Bronis TV kemarin ya bersama Bunda Iis selain ada cocah ada juga Aristoteles 93 yang disini lagi latihan dulu nih sebelum tampil di layar kaca dan disini juga terlihat ya Ayah Titing Ting disini dari angkasa Bali 20 Ayah Titing parodikan gaya Mama Iis Dahlia live Bronis TV sekarang dan disini juga terlihat ya parodi Mama Iis memberikan apresiasi kepada Ayah Titing karena kocak sekali membawakan parodi Iis Dahlia ya yang salah ririk yang harusnya Mama Iis menyanyikan Ramadan tiba malah menyanyikan Marhaban tiba Marhaban tiba contohnya dari parodi tersebut banyak sekali yang berkomentar mengenai Ayah Titing Ting dan juga kesalahan dari Mama Iis tersebut menjadi viral di TikTok karena ditiru oleh sebagian orang ya memparodikan kesalahan dari Mama Iis dari Yeni Murianti ceritanya Ayah jadi Mama Iis Dahlia lihat deh ya penampilan Ayah Titing Ting sungguh luar biasa nih gak malu-malu gak tanggung-tanggung memakai kumis yang sangat tebal dan peralatan yang seadanya is the best banget untuk Ayah Titing Ting menghayati deh ya dan juga dilansir dari akun Instagram Staroports12 memparodikan gaya Mama Iis keren Ayah Titing Ting lintang 3138 pas betul dan disini juga ada yang lagi viral nih di media sosial ya karena Ayah Titing ting mendapatkan kiriman Bukit Lebaran nih dari Andi Arsil dari Andi Arsil with love Ayah Titing Ting sontak berita tersebut langsung naik dan menjadi salah satu berita di media sosial dan banyak sekali komentar berdatangan ya kiriman yang dikirim oleh Andi Arsil untuk Ayah Titing Ting dan dilansir juga dari era sayang unik gerset banget tuh beritanya dari Ayu Taiwan wah kalau ini jadiku ikut bahagia banget semoga Allah menyentuhkan hati mereka amin amin ya robbal alamin kemudian juga dari Erleashifah rame kalau soal cowok maklum masih single deket sama siapa aja pasti rame guys dari Intan Ulandari kalau emang yang terbaik buat Ayu sekeluarga dunia akhirat semoga berjodoh amin ya robbal alamin kemudian juga dari Wahyu Agusari ya Allah kalau ini saya setuju banget deh love 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 untuk Ayu Titing Rizky Rizal 177 kita doakan Ayu dapat jodoh yang baik ya amin ya robbal alamin terima kasih doanya Kak Rizky Rizal 177 dari Ayu Juliayuan apa yang gak jadi rame kalau udah nyakut Ayu siapapun jodoh Ayu yang penting dia soleh baik tangguh jawab sama Ayu Risma 35 Wati T.I. Tinting aku setuju banget Kalau sama A. Andi Arsil Udah cakep soleh lagi Ayo dong jadian Para fans A.I. Tinting mendoakan Semoga Andi Arsil dan A.I. Tinting Berjodoh karena memang mereka berdua Lagi sendiri-sendiri nih Wajar aja ya Kalau para fans mengidolakan mereka Untuk bersatu Tapi tidak hanya itu Hati tidak ada yang tau ya Kemudian juga dari Di Gaza Leslar Ikatan Cinta Aku setuju kalau K. Andi Arsil sama A.I. Tinting Dua-duanya sama-sama baik Cakep-cakep Soleh dan soleh Terlepas semua manusia ada kekurangan Tapi siap pokoknya Kapelin mereka berdua Di Gaza terima kasih Atas doanya Semoga doamu terkabulkan ya Amin ya robal alamin Kemudian dari Lianti 51 Artis lain juga ada love-nya kokan Terlepas dari doa-doa Alphara fans Ayu dan Arsil Kita doakan semoga mereka Tetap bisa bersahabat ya Memang bukan hanya Ayu Tinting nih Yang diberikan kiriman Berupa buket lebaran Tapi disini juga Ada Tika Tiwi Dan artis-artis yang lainnya Yang Andi Arsil kirimkan Paket yang sama ya Salah satunya ada Tiwi nih Yang mengucapkan terima kasih Kepada Andi Arsil Telah mengirimkan Somainya Wah enak sekali Dan juga ada Kang Ferry Mariyadi Yang dikirimi juga nih Sama Andi Arsil Berupa somai Enak sekali ya Sepertinya Semoga lancar Usahanya Andi Arsil Dan semoga sehat selalu Dan tanya Andi Arsil nih ya Ayu Tinting juga Mengirimkan hadiah Berupa makanan Dehalu KB Untuk Andi Arsil Disini Andi Arsil mengucapkan Thanks Ayu Tinting Dehalu KB Terima kasih Atas kirimannya Ayu Tinting Begitu juga Dengan Andi Arsil Yang kemarin Sudah mengirimkan Ayu ucapan Selamat Idul Fitri Dan tak hanya Andi Arsil Yang Ayu Tinting Kirimkan ya Disini juga Ada beberapa artis nih Yang Ayu kirimkan Salah satunya Ada Ria Ricis Kemudian ada Dr. Novi Tezait Ada Nora Indira Iis Dahlia Kemudian juga Ada Erika Sudarsono Dan masih banyak lagi Yang lainnya ya Yang Ayu Tinting kirimkan Jadi tidak hanya Andi Arsil Yang Ayu kirimkan Andi Arsil dan Ayu Tinting Masih dibilang Belum punya pasangan ya Jadi wajar aja Jika para fans Masing-masing Mendoakan Agar mereka Berjodoh Jodoh Tidak ada yang tahu Hanya Allah Yang menggenggamnya Kita sebagai fans Hanya bisa Mendoakan yang terbaik Untuk Artis-artis Kesayangan kita Doakan yang terbaik Untuk Ayu Dan Arsil Semoga ke depan Mereka mendapatkan Jodoh yang benar-benar Baik Yang soleh dan soleha Dan mampu Menyayangi Keluarga Serta Semuanya Oke sahabat Menginjak Berita selanjutnya Baru di-up Nis sama Erik Halamin Beberapa waktu yang lalu Dari akun Instagram Erik Halamin Terima kasih Vada Toh ofisial Udah mau bikinin baju Untuk Bunda Ashanti Dan Queen Arsi Malam ini Tampil di Resting Star Dangdut Indonesia Geser kanan Buat lihat proses fitting Backup Anfa Suha Ofisial Her Maulana Latif Stylist Asisten Muhalviar Ashanti Terima kasih Erik Halamin Sama Love you Untuk Bunda Ashanti Dan penampilan Ashanti Dan Arsi Di acara Resting Star Dangdut Indonesia Mendapatkan Berbagai Pia Gampung Hargaan Mulai dari Trending 1 Di Youtube Dan juga Di Twitter Di sini Arsi Dan Ashanti Memang benar-benar Pop ya Masih kecil Sudah jago Banget nih Nyanyinya Luar biasa Sampai Trending 1 Di Youtube Wow Luar biasa Untuk Si cantik Arsi Memang Sejoli Berpasangan Dengan Ibunda Tercinta Sehat selalu Untuk Arsi Dan Bunda Ashanti Tetap semangat Bunda Hebat Ashanti Semoga Arsi Bisa mengikuti Jejak Ashanti Dan juga Anang Hermansa Sehat selalu Dan di sini juga Ada berita selanjutnya Wonder Woman Yang paling bahagia Sedunia Ada Ayu Tinting Dan Bilkis Humaira Raja Dilansir dari Salah satu Berita Di sini Arsi Bilkis Putri Ayu Tinting Disebut Jadi Presenter Cilik Di sini Ada yang Menyebutkan Ayu Tinting Adalah Contoh Yang baik Untuk Bilkis Di repos Dari Dream.id Bilkis Humaira Rajak Putri Ayu Tinting Yang kini Disebut Sebagai Presenter Cilik Selama Ramadan Bilkis Diketahui Mengisi Acara Doa Anak-anak Menjelang Waktu Berbuka Puasa Tampil Percaya Diri Di depan Kamera Penampilan Bilkis Juga Semakin Imut Dengan Gamis Panjang Dan Balutan Hijab Ayu Ting Ting Dan Keluarganya Pun Turut Mengabadikan Momen Shooting Bilkis Saat Jadi Presenter Cilik Berikut Portrait Terlihat Imut Dan Cantik Berikut Ini Adalah Momen Ketika Bilkis Menjadi Presenter Cilik Di acara Lantunan Doa Doa Anak Sehat Selalu Untuk Bilkis Humera Recak Dan Ayu Ting Ting Dan Berikut Beberapa Berita Yang Mimin Rangku Mengenai Bilkis Di Salah Satu Media Yang Beredar Salah Satunya Ikuti Jojak Sang Ibu Bilkis Putri Ayu Ting Ting Sebut Jadi Presenter Bilkis Dipercaya Menjadi Presenter Cilik Dalam Program Acer Spesial Ramadhan Dita Yang Kedua Gaya Hijab Anak Ayu Ting Ting Jadi Presenter Ciri Jadi Sorotan Yang Ketiga Kumpulan Berita Bilkis Jadi Presenter Ciri Ramadhan Dan Berita Selanjutnya Disini Bak Buah Jatuh Tak Jauh Dari Pohonnya Bilkis Semerah Raja Bilkis Memang Sedikit Memiliki Kesamaan Dengan Ayu Ting Ting Sekarang Sudah Tambah Besar Ade Ikis Jadi Sudah Tidak Malu Malu Lagi Tampil Di Kamera Sama Seperti Bundanya Cantik Dan Juga Pinter Begitu Juga Dengan Bilkis Sehat Selalu Untuk Ade Ikis Semoga Selalu Bahagia Amin Ya Robal Alamin Dan Dilansir Dari Akun Instagram Heavy Gallery 25 Jika Seorang Anak Menjadi Anak Yang Pinter Dan Baik Yang Harus Diapresiasi Itu Adalah Ibunya Solehannya Ya Ikis Amin Banyak Doa Buat Ikis Dan Bundanya Love You Untuk Bilkis Dan Ayu Tingting Seperti Ayah Ojak Yang Bangga Dengan Ayu Tingting Ayu Tingting Pun Sangat Bangga Dengan Bilkis Sumairah Rajak Yang Selalu Tampil Di Media Sosial Dan Juga Stasiun Televisi Selalu Untuk Bilkis Ayu Tingting Ayah Ojak Semuanya Semoga Diberikan Kesehatan Dan Kelancaran Amin Ya Rabbal Alamin Oke Sahabat Ini Saja Informasi Yang Ingin Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh